Ya, kita berdoa dulu sedang Bapak-Bapak Tuhan Bapak Surgawi di dalam nama Christus Yesus Sabdamu yang telah menjadi manusia Kami mengucapkan terima kasih atas suara ini karena perkenaanmu kami boleh bertemu kembali Dalam beberapa bulan kami telah berpisah untuk mempelajari Sabdamu kembali Mohon pencerahanmu dan penerangan rohmu Supaya apa yang kami pelajari boleh mendapat tempat di hati kami Dan Christus ditinggikan di dalam buku kami Bukan kami mohon semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Christus Amin Saudara-saudara saya beri ini Untuk buku pegangan Mengenai apa yang akan kita pelajari Ini adalah pengakuan iman Setiap agama itu punya pengakuan iman Namanya beda-beda Kalau orang Hindu punya panca seraga Artinya lima pengakuan iman Pancas seraga Percaya pada brahman yaitu Tuhan yang maesha Percaya pada atman Percaya pada manusia punya jiwa Percaya pada karma pala Percaya ada punar bawah yaitu kelahiran kembali Dan percaya pada muksa itu hindu Kalau Buddha juga punya Ya kalau bahasa Arabnya bunyinya sahadat Jadi itu artinya pengakuan iman Semaja Sahadatnya orang Buddha Itu namanya Triratna Percaya pada Buddha Percaya pada Dharma Percaya pada Sangha Sangha itu kumpulan para Nah kalau sahadatnya orang Islam Kita tahu Percaya pada dua-dua kalimat sahadat Percaya pada Hanya ada Sata Allah Dan Muhammad itu Sata Allah Nah kita orang Islam juga punya Namanya pengakuan iman Hanya jumlahnya paling banyak Dua belas Buddha ada tiga Hindu ada lima Islam ada dua Kalau kita ada dua belas Nah asalnya dari mana itu Pengakuan iman itu asalnya dari mana Pengakuan itu perkembangan Dari asal-usul iman Kristen Iman Kristen muncul bukan karena ada kitab turun dari langit Nah Iman Kristen muncul karena ada seorang tukang kayu miskin Yang dituduh memberontak terhadap pemerintah Romawi waktu itu Lalu dihukum dengan kumpulan mati Mati disalib Dan pada hari ketiga dia hidup lagi Lakit Disaksikan dua belas muridnya Empat puluh hari dia menampakan diri Dan pada hari keempat puluh setelah kebangkitannya Dia naik ke langit Dilihat oleh para muridnya Nah sejak itulah yang menjadi berita Daripada para muridnya yang dua belas itu Yang disebut para rasul atau para apostolos 12 rasul ini memberitakan Sebenarnya Berita yang sangat sederhana Yesus disalibkan mati dan bangkit Itu sederhana sekali Kelihatannya sederhana Tapi ternyata tidak sederhana juga Kok ada orang mati hidup lagi Dengan tubuhnya Lalu tidak mati terus Gitu loh masalahnya Ya Nah kalau kita mengatakan Kematian itu akibat dari dosa Upah dosa adalah Maut Menurut Roma 6 yang 3 Yesus mati Apakah Yesus juga berdosa Ini yang menjadi bermasalah Nah Yesus memberikan keterangan Mengapa dia mati Kita baca di dalam Injil Yohanes Pasalnya yang ke 10 Ayatnya 17 18 Yohanes 10 ayat 17 Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawa aku Untuk menerimanya kembali Oke Aku memberikan nyawa Jadi yang memberikan dia sendiri Bukan dibaksa oleh siapapun Setelah diberikan Nyawa itu diterima kembali Jadi setelah mati Dia tahu dia akan berbagi lagi Terus 18 Tidak seorang pun mengambilnya dari bawaku Jadi Yesus memberikan nyawanya Tidak ada seorang pun yang mengambil dari dia Ada-ada agama yang mengatakan Orang mati itu Nyawanya diambil meleka Yesus tidak diambil dari bawaku Karena tidak seorang pun mengambil dari Bukan Allah juga yang mengambil Karena tidak seorang pun Bukan setan juga yang mengambil Sebab dia tidak mengatakan setan mengambil Bukan dosa pula yang mengambil Kalau kita mati Menurut kita suci Karena ada dosa dalam diri kita Dosa yang menyebabkan Ada kematian terpisahnya Antara roh kita dan tubuh kita Yesus tidak diambil Menyawanya Tidak diambil dari semuanya itu Bukan Allah Bukan malaikat Bukan setan Bukan dosa Bukanlah itu dia mati Kenapa Terus kan Melainkan aku memberikannya Menurut kehendakku sendiri Nah Melainkan aku memberikannya Menurut kehendakku sendiri Ada tidak manusia yang bisa mati Menurut kehendaknya Coba bayangkan Saya nanti mati jam 3 Bisa tidak? Nanti hidup lagi jam 5 Bisa tidak? Tidak bisa Berarti kalau gitu Kalau Yesus bisa mati Menurut kehendaknya Kalau dia mengendai Bisa gak dia tidak mati? Ya bisa Mati saja dia yang mengendai Berarti kalau dia mengendai Tidak mati Bisa gak? Ya bisa Kalau gitu Dia punya kuasa Atas apa kalau gitu? Atas kematian Dan kehidupan Pahal padahal Dalam konsep agama Manapun Yang punya kuasa Atas kematian Dan kehidupan Nah ini klaim yang luar biasa Ternyata Klaim yang luar biasa Bukti dan klaim yang luar biasa Bahwa dia punya kuasa Atas kematian dan kehidupan Kalau gitu dia bukan manusia biasa Karena gak ada manusia punya kuasa Ini ya Jadi kalau gitu dari situlah kita melihat Kalau gitu ketika orang Kristus Para murid Kristus mengakui Dia itu ilahi Bukan karena-karena Karena mereka lihat gurunya itu bangkit dari mati Ya Makanya Ketika Thomas salah satu dari murid Kristus ini melihat Kristus bangkit dari mati Apa yang dikatakan? Ya Yohanes 20-28 Yohanes 20-28 Berkira kematian Thomas menjawab dia Ya Tuhan ku dan Allah ku Nah itu Setelah melihat gurunya yang bangkit ini tanpa rugur aku Si Thomas orang Yahudi ini Yang sejak kecil diajar bahwa hanya ada Allah yang satu Melihat Yesus mengatakan Ya Tuhan ku Ya Allah ku Kebangkitan itu membuktikan siapa diri Yesus Sebab tidak ada siapapun dalam dunia ini yang mengalahkan kematian Makanya kalau ada orang ngaku nabi atau ngaku apa Atau ngaku apa katanya bisa menyelamatkan manusia Tesnya Kamu bisa mati enggak? Kalau kamu bisa mati berarti kamu orang berdosa Karena apa dosa adalah mau? Mau Nah kamu bisa bangkit enggak? Enggak Kalau enggak bisa bangkit berarti kamu dalam belenggu dosa Kalau kamu sendiri dalam belenggu dosa bagaimana melepaskan orang lain dari dosa? Ya Nah beda kalau dikatakan Kamu bisa mati enggak? Bisa Menurut mauku Kamu bisa bangkit enggak? Bisa Menurut mauku Berarti kalau kamu begitu kamu berkuasa atas hidup dan mati Berarti kamu bukan orang berdosa Sebab kamu tidak dikuasai loh dong Dosa Oleh karena itu Karena hanya Yesus saja Dalam sejarah Yang bisa mati Tapi bisa bangkit lagi Dan tidak mati lagi Makanya ketika dia mengatakan Tidak seorang pun datang kepada Bapak Kecuali melalui aku Itu bukan jual kecap Itu realita Karena dia telah bangkit Jadi kebangkitan itu intinya emang Kristen Sebelum ada kitab ini Peristiwa kebangkitan ada dulu Makanya kekristenan itu bukan agama kita Tetapi agama dari Mesias yang mati dan bangkit kembali Harus kembali ke sana Makanya kita baca di dalam Di dalam Yohanes pasal yang ke Eh bukan Yohanes Roma Roma pasal 6 ayat 9 Kita baca Ini tanggal berapa ini 14 Tanggal 14 bulan 1 2020 Roma pasal 6 ayat 9 Karena kita tahu Bahwa Kristus sesuai bangkit Dari antara orang mati Tidak mati lagi Maut tidak berkuasa lagi atas dia Nah maut tidak bisa berkuasa lagi atas dia Kalau maut tidak bisa berkuasa lagi atas dia Maut diapa dengan kita Dikalahkan Mana ada orang mengalahkan maut Ada Tidak ada Kerinduan itu ada sih Di cerita-cerita Cina Zaman dulu itu ada kaisar-kaisar yang mencurca Menyuruh Menyuruh prajuritnya cari obat Hidup kekal Ketemu ginseng katanya Itu hidup kekal Ya enggak gitu Cerita Cerita Indonesia juga ada wayan Ada raja kepalanya 10 Namanya Rahwana Dan mati juga ada semuka gitu kan Ini adalah kerinduan-kerinduan manusia Bahwa mereka tidak ingin mati Kematian itu adalah musuh yang paling terakhir Yang dibuktikan sekarang dia bangkit dari mati Dia telah mengalahkan kematian Oleh karena itu Karena kematian itu akibat dosa Dan Kristus telah mengalahkan kematian Berarti dia tengah mengalahkan dosa Oleh karena itu Dia dapat melepaskan kita dari dosa Jelas ini ya Buktinya Makanya dalam gereja timur Perayaan terbesar itu bukan Natal Perayaan Natal itu menjadi perayaan terpisah Baru abad keempat Tadinya dicampur dengan perayaan Peringatan Pembantasan Yesus Dari abad ke pertama Baru abad keempat dipisah Menjadi perayaan tersendiri Berarti itu tidak begitu penting gitu loh Di kacamata orang Kristus purba Tapi perayaan pascah dari awal Dirayakan Perayaan kebangkitan Kristus Membuktikan ilah fondasinya emang Kristen Itu yang paling penting Kalau kita sudah lupa dari itu Kekita ke Kristenan tidak mulai dari sana Nanti lari kemana-mana itu ajaran itu Makanya dikatakanlah dalam 1 Korintus pasal 15 Ayat 3 dan 4 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 Sebab yang sangat paling penting telah Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu Apa yang telah kuterima sendiri Berarti Pak Urus sudah ngarang-ngarang Dia terima dari siapa? Dari para rasul sebelumnya yang menyaksikan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Iyalah 1 Korintus 15 ayat 3 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Nah Pak Urus menerima berita ini dari para rasul sebelumnya Dia menerima juga Dia nggak ngarang-ngarang ini berarti Terus Iyalah Bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Terus Sesuai dengan kitab suci 4 Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari ketiga Sesuai dengan kitab suci Itu kata Pak Urus yang paling penting Jadi penyalipan kematian dan kebangkitan kersen Itu fondasi Agama kersen itu agama Bukan agamanya Yesus Agama tentang Yesus Ini beda ya Makanya kekristianan itu Tidak bisa dipisah dari berbadi Kristus Buanglah Kristus dari kekristianan Anda nggak punya apa-apa Kalau agama lain Nggak Buanglah Buddha Nggak usah Pokoknya ajarannya diikuti Buddha nggak ikut Nggak apa-apa Sebab yang menyelamatkan bukan Buddha Yang menyelamatkan adalah dharmanya ini Nggak misalnya begitu Seandainya Muhammad Ada ikut-ikut pengasal Sholat Ya nggak apa-apa Tapi kristianan nggak bisa Kekristianan bukan bergantung pada Ajaran moral atau ajaran spiritual Yesus Kekristianan kita diselamatkan Lepas dari dosa Karena pribadi dan diri Yesus Nah ini bedanya kekristianan dengan lain Iman kristianan adalah iman tentang Yesus Maka fondasinya ya disitu 1 Korintus 3 ayat 11 1 Korintus 3 ayat 11 Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Itu dasarnya itu Nggak bisa yang lain Dasar untuk keselamatan Dasar kebenaran kristiani Dasar kebenaran injil Ya pribadi Yesus ini Makanya Kalau orang-orang mengatakan kita Ahli kitab Enggak Kita ahli kristus Karena sebelum ada kitab Ada kristinya dulu gitu kan Nggak bener kita itu bukan ahli kitab Kita ahli kristus Peninggung pengikut kristus Sebab pelandasan kita adalah kristus Pribadi Yesus kristus Bukan buku Bukan pengikut buku yang lain Bukan Makanya ajaran sholat skriptura itu Nggak masuk akal Karena awalnya kitab suci itu Nggak ada yang ada pribadi Yesus Dan berita risan yang diberitakan Skriptura dari mana Baru abad Pada tahun 150 saja Akibat Perbuatan Seorang bidat namanya Mersion Yang buang ini Milih itu Dari kitab-kitab yang ada waktu itu Gereja mulai mengulangkan kitab sucinya Yang akhirnya kita kenal dengan Perjanjian baru Tadinya enggak Tadinya isinya berita yang akhirnya dituliskan oleh para rasul Dan ada tulisan-tulisan oleh orang-orang yang dekat dengan rasul Yang tadinya dianggap kitab suci Misalnya Kitab Gembala Hermas Kitab didahir Kitab konstitusi para rasul Surat Barnabas Itu surat-surat yang tadinya bagian dari kitab suci Kristen di zaman purba Tapi akhirnya setelah dilakukan kriteria Tersaring hanya 27 buah kitab yang kita punya sekarang Namanya kita harus tahu sejarah Kitab suci kita tidak turun dari pohon kelapa Bedebuk gitu Kitab suci itu terjadi dalam kehidupan gereja Kehidupan iman Kehidupan umat Nah ini banyak orang enggak tahu Kita suci dari mana enggak tahu dari LAI Kok LAI ya tercemahnya dari situ Hasilnya janda gitu kan Nah Dari pengakuan tentang Yesus yang bangkit Yang mati dan bangkit Dan akhirnya dimuliakan oleh Allah Diberi gelar Tuhan Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus Itu gelar yang dibelikan Allah kepada manusia Yesus yang telah tangkit ini Cuma kita baca kisah-kisah Rasul Pasal yang kedua Ayat 36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu selalu beritu menjadi Tuhan dan Kristus Jadi siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Allah Allah Tuhan artinya apa disini? Penguasa Junjungan Jadi kalau kita itu menyebut Tuhan Yesus Artinya bukan Allah Yesus Sang junjungan Yesus Sang penguasa Yesus Kenapa penguasa? Karena dia diberi kuasa oleh Bapak Setelah tangkit itu Kita baca Matius Pasal 28 Ayat 18 Matius 28 Ayat 18 Yesus Merekati mereka yang berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Nah itu Kepadaku telah diberikan Kalau diberikan berarti ada yang Memberikan Siapa yang memberikan? Ya Bapak Matius 28 Ayat 18 Baca lagi Matius 28 18 Yesus menekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan Segala kuasa Di sorga dan di bumi Kalau diberikan kepadanya oleh Bapak Segala kuasa Maka sebetulnya apa orang punya Segala kuasa itu? Tuhan Sang maha penguasa Ya kan? Sang maha penguasa Karena dia bukan hanya punya kuasa Segala kuasa Maka namanya Sang maha penguasa Sang maha junjungan Nah itulah Tuhan Bahasa Indonesia tidak ada Kata yang bisa berarti Tuhan Dan Tuhan sekaligus Maka ada sebenarnya Tuhan Dulu zaman purba Kata Tuhan itu bisa berarti Tuhan juga Dalam bahasa Melayu kuno Ketika Aditya Warman Salah satu panglima Majapahit Yang menjadi raja di Pagaruyung Dipandang Gelarnya apa dia? Tuhanku Haji Mantrolot Kita harus melihat di belakang Kepada pada sejarah kita Sejarah bangsa kita Ternyata panglima Majapahit Yang orang Sumatera ini Sebutannya adalah Tuhanku Haji Mantrolot Berarti kata Tuhan itu Jaman itu artinya ya Tuhan gitu loh Jelas ya? Nah Yesus itu disebut Tuhan Tuhan dalam pengertian Yang dipertuan Agung gitu loh Yang diangkat dalam segala kuasa Oleh Bapak sendiri Untuk apa dia punya kuasa ini? Kuasa yang akhirnya semua takluk pada dia nanti Biar aja orang mengejek sekarang Suatu saat nanti baru nyahok mereka Bahwa semua akan berlutut dan mengerti Yesus itu Tuhan Nanti Philippi 2 jumlah 11 Philippi 2 ayat 9 Sampai 11 Sampai 11 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Terus Dan mengaruhkan kepadanya Nama di atas segala nama Terus Ayat 10 Supaya dalam nama Yesus Berteku letut Segala yang ada di langit Dan yang di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Ayat 11 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Itu dia ditinggikan itu Diberi gelar Nama Segala nama Nama apa? Tuhan Sang Maha Penguasa Ya orang bilangnya Saya sekarang Tapi lihat bahan-bahannya Nanti kalau dia sudah datang Mau tidak mau Dipaksa Lidahnya mengakui Mengakui Yesus Tuhan Sekarang saja banyak kasus Ingat Ahmad Didat Seorang penghujat Kristus Dari Orang India Dari Amerika Selatan Matinya bagaimana? Dia mati Tidak bisa ngomong Itu nanti jaga nanti juga begitu Siapa saja Siapa saja yang menghujat Kristus Kena batunya Sudah banyak Banyak contoh-contoh John Lennon Mengatakan Saya lebih terkenal Nyanyian saya ini Akan Akan lebih anun Ketika Alkitab sudah tidak ada Akhirnya mati Ditoi Sama Ini sendiri Baiklah gitu Marilyn Monroe Mengatakan Diberitahu sama Baligrahan Bertobat Aku tidak butuh Yesusmu itu Tidak tahu Makanya kita orang Kristen Ketika Kristus dihujat Gini Kita tidak usah mengharap Penghakiman miliknya Tuhan Mereka akan menghujat Menghakiman orang-orang seperti ini Karena semua nanti Akan bertepuk-tepuk Di depan Yesus Dan menghakui Yesus itu Tuhan Meskipun sekarang mereka tidak menghakui Oleh karena itu Karena itu Itilah iman Kristen Yesus itu Tuhan Artinya penguang Penguasa Yang membuat segala sesuatu taklo Kepadanya Dengan kuasa yang dimilih inilah Dia akan mengubah kita menjadi mulia Karena dia punya kuasa Itulah sebabnya Pengakuan Yesus akan Tuhan Itulah sumber keselamatan Kalau kita mengaku Yesus Tuhan Kita akan diselamatkan Karena apa? Karena itu Karena dia punya kuasa Coba Filipi 3, 20, 21 Filipi 3, 20, 21 Karena kewarnaan kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus kita nantikan datang dari surga Berarti dia diada di surga sekarang Terus? Sebagai juru selamat Juru selamat Juru selamatnya bagaimana? Terus kan? Yang akan mengubah tubuh kita Yang ini Nah ini Terus Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Dan dia di dalam surga Dan dia di dalam surga punya tubuh mulia Dan pada waktu dia juru selamat kita Mengubah tubuh kita Yang ini dari kemati Dari kelakuan Dari kebinasaan Menjadi tubuh yang mulia Terus Menurut kuasanya Yang dapat menaklukkan segala sesuatu Kepada Kuasa apa itu yang dapat menaklukkan segala sesuatu Kuasa Tuhan Karena dia Tuhan itulah Maka dia dapat mengubah kita Maka menolak Yesus jadi Tuhan Tidak ada yang mengubah kamu Celaka kamu Karena dia punya kuasa Ini makanya Kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan Dan Allah telah menganggirkan dia Kita diselamatkan Roma 10 Ayat 9 dan 10 Roma 10 ayat 9 dan 10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Dua hal ini Kebangkitannya Dan kedudukannya sebagai Tuhan Itu kunci keselamatan Mengaku itu Kita diselamatkan Menolak itu Neraka tempatnya Jelas ini ya Tidak ada nama lain diberikan Kecuali dia Kenapa? Tidak ada nama lain Yang pernah bangkit dari mati Dan hidup selama-lamanya Dan dimuliakan Makanya kita baca di dalam Jadi ini bukan kecap ya Logikanya ada Iman kristen itu bukan hanya Perupakan Ada logikanya Dan ada buktinya secara sejarah Ketan kita Kita baca kisah Rasul 4 ayat 12 Kisah Rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Anda boleh sebut nama siapa saja Semuanya mati Semuanya sudah kering Rontang Jadi tulang belulang di dalam bubret Hanya Yesus yang bangkit Ya Yesus yang sekarang mulia di surga Hanya dia yang dapat penyelamatkan kita Yang lain boleh ngaku Ngaku saja Boleh orang ngaku saja Udah-udah tak betul lang Mau boleh saja Tapi apa bisa betul mereka melakukan itu Yang diakukan itu Oleh karenanya itu Pengakuan inilah Yang menjadi ladasan pengakuan iman kita Pengakuan tentang Yesus yang bangkit Dengan segala ramifikasi dan implikasinya Kalau Yesus bangkit itu Membuktikan dia Allah Kok punya tubuh Nah kan pertanyaan gitu Oh berarti dia Allah yang menjadi manusia Gitu kan akhirnya Kemudian kesimpulannya Loh kenapa Allah jadi manusia Dan mati Lalu bangkit lagi Oh berarti Allah itu tidak senang ada kematian dalam manusia Berarti Allah itu ingin melepaskan manusia Akhirnya berbicara tentang keselamatan gitu loh Dan inilah akhirnya menjadi pokok pengakuan iman gereja Dan waktu itu Yang menjadi perkembangan sepanjang sejarah gereja Dari 41 sampai kematian adalah Yesus ini siapa Dan sampai sekarang pun masih Orang Islam tidak mengakui dia Allah dan Allah Masih kontroversi itu tidak berhenti Yesus adalah pribadi yang paling kontroversial Dari sejak dia ada sampai akhir jalanan Sobalita mengatakan Dia menjadi orang yang menjadi perbantahan terus Lukas 2 kita baca Tidak akan berhenti dia akan menjadi perbantahan Kita baca lukas pasal 2 Ayatnya yang ke 34 Lalu Simeon memberkati mereka Dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan atau membangkitkan Banyak orang Israel Dan untuk menjadi suatu tanda Yang menimbulkan perbantahan Seterusnya itu Menimbulkan tanda yang menimbulkan perbantahan Perbantahan dilawan terus Tidak akan tintinya ini Yesus ini Disangkal dilawan Disangkal dilawan Diselamaikan oleh karena itu Gereja Oleh tuntunan roh kudus Memberikan patokan kepada kita Dalam bentuk pengakuan iman Awalnya cuma sederhana Yesus Tuhan Allah membangkitkan dia itu awalnya Tapi dengan implikasinya akhirnya Oleh gereja yang tadinya Ajaran itu bersifat lisan Dirumuskan Setelah melawan segala macam Bidat Dalam wujud pengakuan iman Yang dirumuskan pada tahun 325 Dan 381 Di kota Nikiya dan Konstantinopan Dan itulah yang menjadi pakar Dalam kitab iman Sehingga kita tidak mudah Diombang-ambingkan oleh pendapat Orang yang macam-macam Kitab suci ini kayak hutan Kalau kita tidak ada tuntunan Bisa tersesat kemana-mana Ya kan Buktinya orang jadi kesesat Takaru-karuan Karena Anda mengerti Maka gereja Yang adalah tubuhnya Kristus Yang melalui kitab Disebut sebagai Tiang penopang Dan dasar kebenaran Untuk kita mengerti Ajaran alkitab Harus kembali kepada Siapa yang Mengunculkan alkitab itu Jelas bukan protesta Protesta yang baru muncul Tahun 1517 Jelas bukan katolik Katolik menjadi Apa adanya ini Baru tahun 154 Katolik Roma Katolik Roma Ini alkitab ini Munculnya Dari jaman awal Nah kalau ada resep obat Yang paling mengerti Isinya resep itu siapa Pabrik yang membuat obat itu Betul tidak Kalau alkitab itu Dibuat oleh gereja Gereja purba Yang mengerti Maksudnya apa Ya gereja Makanya kalau ada Orang mengatakan Saya tidak perlu Gereja Pokoknya Yesus Kamu mengerti Yesus dari mana Kalau bukan gereja Yang beritakan awalnya Ya pokoknya alkitab Kamu tahu bahwa Petas orang benar dari mana Kalau tidak ada yang itu Dan alkitab Memberitahu kepada kita Yang penumpang Dan dasar kemana Dari jaman Apa gereja Kita baca Dari 1 Timotius Pasal 3 Dan sesungguhnya Agunga rahasia Ibarat kita Maaf 2 Timotius 3 14 Tetapi Hendaklah engkau Tetap berpegang Pada kebenaran Yang telah Berarti betul 1 Timotius tadi Tapi ayatnya 14 1 Timotius 3 14 1 Timotius 3 14 Semuanya itu Kutuliskan padamu Walaupun Kuharap segera Dapat mengundi engkau Jadi Jika kau terlambat Sudahlah engkau tahu Bahwa Bagaimana orang harus hidup Sebagai keluarga Allah Yaitu Jemaat dari Alah hidup itu apa disebutkan Teruskan Ya ini Jemaat Gereja Dari alah hidup Tiang penopang Dan dasar kebenaran Jadi Tiang penopang Dan dasar kebenaran Itu gereja Bukan Alkitab Kenapa Lebih dulu mana ada Gereja atau Alkitab Gereja Gereja Gak mungkin Paulus nulis surat Pada orang di rumah Kalau gereja rumah Gereja rumah Gak ada Betul Gak mungkin Paulus nulis surat Pada orang di Korintus Kalau gereja Korintus Gak ada Memangnya dilepar suratnya Terus terserah gitu Berarti gereja Korintus Sudah ada dulu Gereja rumah Sudah ada dulu Gereja Galatia Sudah ada dulu Baru surat-surat itu Dikirim gitu kan Orang namanya Matios itu ada Baru memuntuhi Ingil Matios Ditulis Orang namanya Iwanis itu ada Baru Ingil Iwanis Ditulis Berarti kalau gitu Gereja dan Anggota gereja Ada dulu Sebelum ada Alkitab Makanya Dikatakan Gereja itu adalah Tiang penumpang Dan dasar Kebenaran Pemahaman Kitab Suci Tidak bisa Lepas dari Apa yang Diterima oleh Gereja Dari ajaran Para Rasul Jangan awal Tanpa itu Buktikan aja Sekarang Apa yang Menjadi Sudah ada 5.000 53.000 Aliran Yang berbeda Beda Dengan ajaran Yang konflik Satu sama lain Kenapa? Tidak ada Tuntunan Jelas ini ya Yang menjadi Tuntunan kita Mengerti Kitab Suci Adalah Tubuh Kristus Yang menghasilkan Kitab Suci Yaitu Gereja Ya gereja yang mana? Ya gereja yang menghasilkan Ini jangan gereja Zaman modern ini Karangan orang-orang ini Itu bukan gereja Itu kelompok-kelompok agamawi Gereja adalah yang didirikan Kereja sendiri Itu Hakti yang penumpang Dari dasar kebenaran Nah Kita diberi patokan Oleh gereja Melalui pengakuan imannya Pengakuan imannya Tadinya Isinya cuma dua Yesus telah bangkit Yesus itu Tuhan Dan Allah membangkitkan Itu akhirnya dijabarkan Nah Bikinya ini Nah Coba kita baca ini Punter satu Nah ini semua unsur-unsurnya Dari Alkitab Ayat Alkitab semua Aku percaya Itu diambil dari Markus 9 24 A Pada satu Allah Bapak Diambil dari 1 Korintus 8 Ayat 6 A Yang Maha Kuasa Diambil dari Wahyu 18 D Pencipta Langit dan Bumi Diambil dari Kejadian Satu Dan menciptakan Segala sesuatu Diambil Wahyu Dari 4 M4 11 Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Diambil dari Kolosus 11 Jadi pengakuan Iman ini Bunyinya dari Alkitab semua Ya Sehingga antara Tradisi Ajaran gereja Dan ajaran Alkitab Itu sinkron Ya Terus Ini Jadi butir yang pertama Dari ajaran Pengakuan Iman Itu adalah mengenai Allah Bapak Dan karyanya Karanya apa Mencipta Apa yang dicipta Langit Dan Bumi Dan segala sesuatu Yang kelihatan Apa itu Ya kita Manusia Binatang Pohon-pohon Dan yang tak kelihatan Yaitu Malaikat Makhluk jahat Roh jahat Cuman itu Diciptakan oleh Allah yang satu ini Nah Makanya nanti Yang kita pelajari Unsur-unsur Pengakuan ini Kita akan berbicara Tentang Penciptaan manusia Mengapa manusia Diciptakan Allah-Allah itu Siapa Mengapa Disebut Bapak Apa dia itu Laki-laki Apa ada jenis Kelaminya Dan semuanya ini Terus dia mencapitkan Yang kelihatan Tidak kelihatan Loh kalau gitu Dunia malekat Itu gimana Mau jadi itu apa Semuanya itu ada di sini Oleh karena itu Kalau kita ingin Mempunyai iman Yang runtuh Terpagari Dan tidak ngawur Kita harus Kembali kepada Pengakuan Iman gereja Jangan ngarang-ngarang Nanti malah Kesana kemarin Dan karuan Sebab gereja adalah Tiap penopang Dan dasar Benar Terus Butir dua Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Itu diambil dari Satu Korintus 8 6 B Arah Tunggal Allah Diambil dari Yohanes 1 14 18 Yohanes 3 16 Yang diperanakan Dari sang Bapak Ya Seperti yang mana Dikatakan Anakku engkau 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 Sebelum 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 Sebalik zaman Karena Kristus Mengatakan Kemuliaan Yang kemuliaan Dari Ragnus Sebelum Dunia Ada Yohanes 17 15 Engkau Telah Mengasihi Aku Sebelum Dari Terang Karena Kristus Mengatakan Aku Terang Dunia Yohanes 18 Dan Juga Dalam Dia Anda Hidup Dan Terang Manusia Terang Itu Bercahaya Dalam Delapan Dan Delapan Itu Tidak Mengasainya Serta Ia Adalah Cahaya Kemuliaan Allah Ibrani Satu Etiga Jadi Terang Yang keluar Dari Terang Keluar Karena Kristus Mengatakan Aku Keluar Dari Bapak Dari Allah Yohanes 18 42 Dan Terdari Terang Karena Kristus Keluar Dari Allah Yang Dikatakan Allah Adalah Terang Maka Dia Adalah Terang Yang Keluar Dari Terang Allah Sejati Atau Allah Yang Benar Karena Anaknya Yesus Kertudi Adalah Allah Yang Benar Satu Yohanes 5 20 Yang Keluar Dari Sama Dengan Yang Tadi Allah Sejati Allah Benar Karena Bapak Kau Adalah Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Seterusnya Jadi Pengakuan Iman Yang 12 Ini Diambil Dari Unsur Unsur Ayat Alkitab Oleh Karena Di Dalam Gereja Mulai Dari Patrias Sampai Tukang Satu Tunduk Pada Pengakuan Iman Mulai Anak Kecil Sampai Dengan Teolog Yang Paling Besar Tunduk Pengakuan Iman Iman Gereja Yang Dihilami oleh Rambu 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 Sehingga Dengan Demikian Kita Tidak Ngarang Sekarang Ngarang Ngarang Sendiri Karena Ajaran Ngarang Ngarang Jadi Ngawur Dan Arwan Itu Memunculkan Segala Macam Pengawuran Ajaran Itu Sekarang Karena Orang Tidak Punya Pagar Lagi Makanya Dan Mungkin Banyak Orang Yang Malah Banyak Gereja Tidak Tau Bahwa Kita Punya Sahadat Tidak Tau Orang Kristian Punya Sahadat Ini Bahasa Arab Artinya Pengakuan Kita Punya Pengakuan Iman Yang Diremuskan Gereja Pada Tahun 325 Di Nikea Dan Dilanjutkan Dengan Tahun 381 Di Konstantinople Sehingga Pengakuan Iman Ini Disebut Sebagai Pengakuan Iman Nikea Konstantinople Isinya Tentang Allah Tentang Kristus Tentang Karyanya Karyanya Kristus Lahir Jadi Manusia Mati Salibkan Dikuburkan Bangkit Dekat Sobe Karyaku Lalu Berbicara Tengkarnya Roh Kudus Roh Kudus Itu Siapa Aku Percaya Pada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberhidup Dan Karyanya Apa Pertama Menciptakan Gereja Gereja Itu Cipta Roh Kudus Dan Tempat Tinggalnya Roh Kudus Setelah Gereja Apa yang Dikatakan Aku Percaya Pada Baptisan Di Dalam Gereja Itu Itu Utapanya Adalah Memberikan Roh Kudus Menyucikan Kita Menyalurkan Karya Keselamatan Kristus Kepada Kita Tujuannya Apa Aku Menunggu Kebangkitan Orang Mati Nah Itu Jatuh Kesana Nanti Dan Alam Mati Itu Gimana Itu Kita Bicarakan Nanti Nah Kedatang Yesus Yang Saya Lupa Dia Datang Lagi Yang Kedua Dan Dia Akan Datang Lagi Dalam Kemuliaan Untuk Menghantimi Orang Hidup Yang Kerajanya Tanda Akhir Dan Yang Terakhir Butir 12 Apa Itu Butir 12 Serta Hidupan Jaman Yang Kandang Kehidupan 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 Zaman Yang Kedat Apa Itu Jadi Pengangguran Iman Ini Berbicara Dari Perciptaan Sampai Kiamat Gitu Lengkap Dari Lengkap Makanya Dengan Demikian Kita Tahu Oh Kalau Kita Punya Pegangan Pengangguran Iman Kita Tahu Kalau Oh Ajaran Kristen Rupanya Itu Cakupannya Sehingga Kita Tidak Mudah Diwombang Lampingka Dengan Ajaran Yang Terserah Saya Enak Perutnya Sendiri Kita Punya Alurnya Makanya Kita Nanti Akan Belajar Dari Urutan Yang Ada Disini Ya Nah Sudah Tahu Ini Isinya Pengakuan Iman Itu Apa Rangkum Apa Pertama Bukit Pertama Mengenai Allah Bapak Dan Karyanya Butir Kedua Sampai Butir Yang Kedua Kedua Kedelapan Itu Mengenai Kristus Dan Karyanya Butir Sembilan Mengenai Roh Kudus Dan Karyanya Sampai Butir Sepuluh Lalu Butir Sepuluh Dua Bila Berbicara Apa Yang Terjadi Kita Nanti Dia Kerja Itu Isinya Makanya Kalau kita Mau mengajar Iman Kristen Yang Benar Ini Harus Jadi Pak Pak Pengakuan Iman Gereja Ini Harus Jadi Pak Pak Bukan Hanya Dibunyikan Saja Dengerti Artinya Kita Kan Di Gereja Mengatakan Ini Setiap Kali Ada Lutur Ngerti Kita Artinya Bukan Hanya Untuk Dihafal Tapi Divah Faham Nah Mari Kita Mulai Maham Satu Satu Aku Percaya Nata Ini Diambil Dari Marcus 9 24 A Tolong Bacakan Marcus 9 24 A 24 A Segera Ayah Anak Itu Berteriak Aku Percaya Tolonglah Aku Yang Tidak Percaya Ini Jadi Percaya Ini Kata Aku Ini Menunjukkan Sikap Pribadi Dari Perorangan Di Dalam Menanggapi Apa Yang Akan Diakui Bahwa Dia Betul Betul Yakin Sesungguh Sesungguh Bahwa Apa Yang Akan Dipercaya Itu Benar Bahwa Itu Kan Bohong Sehingga Dengan Demikian Dia Tidak Ikut Karena Mama Saya Bilang Gini Papa Saya Bilang Gini Om Saya Bilang Gini Bukan Aku Meyakini Makanya Hanya Orang Betul Betul Yakin Isi Dari Pengabatan Ini Itu Yang Berat Mengatakan Aku Kalau Tidak Yakin Ngapain Ngapain Aku Aku Percaya Bukan Orang Lain Yang Percaya Aku Gitu Kamu Kamu Tidak Percaya Silahkan Tidak Molo Silahkan Tapi Aku Tetap Percaya Sehingga Dengan Sikap Ini Menimbulkan Satu Keyakinan Yang Kau Jadi Percaya Itu Tidak Boleh Ikut Ikutan Harus Yakin Dari Dirinya Sendiri Aku Sehingga Ketika Ditinggalkan Orang Ya Terserah Atau Tinggalkan Aku Tetap Percaya Di Oloh Orang Silahkan Atau Memang Oloh Saya Aku Tetap Percaya Jelas Setiak Sekarang Percaya Mengapa Harus Percaya Baca Ibrani 11 Ayat 5 Karena Iman Henok Terangkat Ayat 5 Dan Ayat 6 5 6 5 6 6 6 Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Allah Ia Harus Percaya Bawa Allah Ada Dan Bawa Allah Memberi Upah Kepada Orang Yang Sungguh Mencari Dia Ini Syarat Mutlak Kalau Kita Ingin Mendekat Pada Allah Harus Ada Percaya Allah Itu Ada Jadi Bukan Hanya Teori Akademis Saja Kita Yakin Dari Bantin Kita Terdalam Allah Itu Ada Kalau Tidak Punya Yakinan Begitu Jangan Mengapa Tidak Jangan Belajar Tentang Iman Karena Itu Fondasinya Kalau Gitu Iman Itu Apa Iman Itu Bahasa Arab Kalau Bahasa Indonesia Percaya Sama Aja Yang Satu Bahasa Indonesia Asli Yang Satu Bahasa Arab Kalau Bahasa Iman Bahasa Yunan Bistis Atau Bistevo Saya Percaya Kalau Bistis Itu Percaya Kita Kita Harapkan Stop Itu Dasarnya Kita Mengharapkan Keselamatan Kita Mengharapkan Berkat Kita Mengharapkan Lepas Dan Raka Kita Dan Semuanya Dasarnya Itu Iman Ini Kalau Kita Mengharapkan Itu Itu Semua Tapi Tidak Punya Dasar Iman Ya Kita Tidak Dapat Apa Ya Maka Iman Itu Menjadi Fondasi Tidak Usah Didorong Orang Harus Kita Sendiri Memutuskan Saya Yakin Ini Benar Saya Yakin Ini Tidak Bohong Saya Yakin Memang Membawa Saya Pada Apa Yang Dikatakan Itu Artinya Iman Nah Kalau Iman Itu Berbanding Ini Kalau Iman Itu Itu Tidak Bisa Dan Iman Itu Harus Keluar Dari Hati Percaya Itu Harus Keluar Dari Hati Karena Ada Dua Bentuk Percaya Sudara Pernah Percaya Dulu Ada Raja Namanya Prabu Siliwangi Di Anas Sunda Percaya Enggak Percaya Percaya Ya Efeknya Apa Pada Sudara Enggak 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 Saya Percaya Dulu Ada Orang Namanya Yesus Sudah Titik Sampai Disitu Enggak Ada Efeknya Ini Percaya Pada Informasi Percaya Secara Akademis Dan Percayanya Yang dimaksud Alkitab Bukan Itu Semua Semua Percaya Dulu Ada Presiden Berita Yang bertemu Namanya Soekarno Ya Percaya Percaya Efeknya Apa Enggak Ada Sudah Hanya Informasi Kok Tapi Beda Kalau Saya Sakit Perut Tidak Sembuh Obat Ini Tidak Sembuh Obat Itu Tidak Sembuh Lupa Rauh Datang Romo Itulah Dokter Teman Saya Wah Dia Cas Belum Orang Sakit Apa Saja Kalau Disentuh Sama Dia Pasti Sembuh Lalu Saya Percaya Pak Rauh Apa Yang Salah Bukan Saya Pergi Dokter Itu Ditempeli Tangannya Dokter Saya Sembuh Ada Efeknya Iman Yang Keluar Dari Keyakinan Terdalam Iman Ini Yang Selas Ya Bukan Iman Yang Berdasarkan Hanya Intelek Enggak Percaya Pada Informasi Enggak Iman Yang Keluar Dari Hati Yang Terdalam Saya Meyak Ini Benar Itulah Dasar Daripada Yang Kita Harap Terus Kan Iman Iman Adalah Dasar Dari Segala Sesuatu Yang Kita Harap Dan Bukti Dari Segala Sesuatu Yang Tidak Kita Lihat Nah Kita Tidak Lihat Buktinya Apa Di Iman Kalau Ada Iman Kamu Mau Goyangkan Tidak Mungkin Itu Saya Tau Dari Mati Saya Saya Mengenal Yesus Itu Di Hati Saya Berbagilah Orang Yang Percaya Tanpa Melih Itulah Buktinya Jelas Ya Jadi 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 Kalau Begitu Iman Ini Adalah Merupakan Fondasi Paling Dasar Bagi Kita Kalau Kita Mau Mulai Berbicara Tentang Kebenaran Injil Tanpa Iman Tidak Mungkin Itu Pendekatannya Kepada Allah Harus Ada Iman Tetapi Penerimaan Anakan Keselamatan Itu Pun Dari Iman Kita Baca Eposios Pasal 2 Ayat 8 Dan 9 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Nah Karena Kasih Karunia Apa Kasih Karunia Energinya Allah Yang Bekerja Dalam Kita Untuk Mengubah Kita Tadi Loh Mengubah Nanti Menjadi Tubuh Yang Mulia Itu Loh Karena Iman Kamu Diselamatkan Oleh Eh Apa Karena Kasih Karunia Jadi Yang Menyelamatkan Kita Kasih Karunia Allah Ini Energinya Allah Yang Bekerja Dalam Kita Tadi Yang Nanti Mengubah Kita Tadi Tapi Menerimanya Harus Dengan Iman Kalau Nggak Ada Iman Itu Nggak Teruskan Itu Bukan Hasil Usahamu Bukan Hasil Usaha Kita Yang Menyelamatkan Kita Mana Terus Kasih Karunia Datang Nggak Kristus Datang Semata Mata Karena Belas Kasian Allah Kepada Kita Nah Ini Bedanya Agama Kristen Dengan Iman Kristen Dengan Yang Lain Yang Lalu Semuanya Tergantung Pada Perbuatan Maka Orang Kristen Tidak Bisa Mengatakan Agama Sama Saja Yang Penting Perbuatan Baik Perbuatan Baik Tidak Menyelamatkan Kalau Tidak Ada Rahmat Allah Sebab Selamat Artinya Lepas Dari Dosa Selamat Artinya Lepas Dari Kematian Selamat Artinya Lepas Dari Iblis Agama Yang Bisa Menyelamatkan Dia Yang Tidak Punya Dosa Itulah Kristus Bukti Apa Dia Mengalahkan Kematian Yang Dia Bisa Menyelamatkan Adalah Dia Yang Tidak Kalah Kematian Buktinya Dia Yang Tidak Menyelamatkan Dia Yang Malahkan Iblis Karena Dia Kuasanya Lebih Dari Iblis Jadi Kita Berada Dalam Kungkungan Tiga Kuasa Ini Yang Menyelamatkan Kita Dari Itu Bukan Agama Bukan Perbuatan Baik Tetapi Karya Firman Allah Yang Turun Menjadi Manusia Dan Turun Nya Adalah Semata Mata Karena Kasih Allah Yohanes Liga 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengalukan Anaknya Yang Tunggal Jadi Dia Turun Bukan Karena Kita Berbuat Apa-apa Karena Begitu Besar Kasih Dia Turun Mati Untuk Kita Mengalahkan Kematian Untuk Kita Mengalahkan Dosa Untuk Kita Itulah Kasih Karunia Jelas Kalau Gitu Kasih Karunia Itu Bukan Perbuatan Kita Ya Ini bedanya Orang Aiman Kristen Dengan Agama Lain Selalu Perbuatan Perbuatan Amal Ini Karma Atau Apa Lanjutkan Yang Tadi Bukan Efesos Efesos 2 Ayat Yang 8 Efesos 2 8 Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Ya kan Yang membuat Yesus Turun Siapa Allah Yang Memberi Kita Lalu Apa Dia Dikuburkan Kemalakan Iblis Dia Bangkit Malah Malah Mati Semuanya Pemberian Allah Bukan Karena Kita Terus 9 Itu Bukan Hasil Pekerjaan Bukan Pekerjaan Allah Semata Mata Terus Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Dila Apa Kita Memang Mendapik Dada Kita Ini Apa Kita Ini Abu Dabu Tidak Ada Apa Nah Kalau Keselamatan Berdasarkan Perbuatan Kita Yang Kaya Lebih Bisa Mendapik Dada Dada Yang Meskin Ya kan Karena Dia Bisa Memberi Lebih Banyak Pada Orang Yang Meskin Nah Kalau Keselamatan Dari Karunia Allah Karena Karya Penebusan Yesus Tidak Tidak Ada Seorang Pun Bisa Mendapik Dada Saya Lebih Hebat Dari Kamu Tidak Ada Semua Kita Di Mata Allah Adalah Pengemis Pengemis Rahmat Kita Semua Di Adalah Pengemis Pengemis Kasih Karunian Kita Bukan Apa Sehingga Kita Merendahkan Diri Kita Tuhan Tidak Ada Yang Saya Banggapkan Saya Hanya Beriman Kepada Saya Hanya Pasra Kepada Rumah Satu L17 16 17 Rumah Satu L16 Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Kokoh Sebab Aku Tidak Malu Bahasa Aslinya Sebab Aku Tidak Tidak Malu Tidak Malu Tidak 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 Malu Selesai Sebab Aku Mempunyai Kekuatan Kokoh Dalam Injil Sebab Aku Tidak Malu Terhadap Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Jadi Injil Itu Bukan Ideologi Bukan Akademis Itu Kekuatan Itu Energi Energi Yang Mengubah Tubuh Kita Yang Inak Sehingga Serupa Dengan Tubuh Yang Mulia Energi Yang Membangkitkan Dari Kematian Supaya Kita Memiliki Hidup Keketal Makanya Ini Energi Ada Kekuatannya Allah Itulah Kasi Karun Itu Grace Grace Itu Bukan Hanya Sikap Allah Tapi Ada Kuasanya Allah Yang Bekerja Dalam Kita Makanya Injil Itu Kuasa Kuasa Allah Dinamis Itu Dari Kata Dinamis Ini Kita Menjadi Kata Dinamit Dimana Bisa Meledak Punya Kekuatan Terledak Yang Luar Biasa Ini Ini Yang Meledakkan Diri Kita Menjadi Mulia Itu Nanti Dinamis Yang Ada Pada Kita Ini Yang Kita Terima Dengan Iman Selanjutnya Bagaimana Menerimanya Tapi Yang penting Kita Tau Bahwa Injil Itu Bukan Hanya Ideologi Injil Itu Bukan Teori Injil Itu Kuasa Ayat 17 Sebab Di Dalamnya Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolang Dari Iman Dan Memimpin Kepala Iman Itu Makanya Iman Itu Adalah Hidup Kita Menjadi Ciri Gaya Hidup Orang Yang Percaya Pada Kristus Yang Menuntun Dari Iman Bertolak Dari Iman Menuntun Kepada Iman Ya Kalau Begitu Kita Nggak Bisa Menyembah Diri Kalau Begitu Kalau Kalau Keselamatanku Dari Iman Apakah Nggak usah Berbuat Baik Bukan Begitu Iman Itu Menuntut Perbuatan Contohnya Saya Dengan Contoh Tentang Sakit Perut Tadi Saya Percaya Ngomongnya Pak Roy Kalau Saya Nggak Pergi Dokter Itu Sembun Ya Nggak Berarti Ada Perbuatannya Sama Dengan Iman Itu Makanya Dikatakan Jadi Kalau Ajaran Lutr Mengatakan Solah Solah Fide Hanya Iman Saja Di Tentangan Kitab Yakobus Doa 24 Yakobus Doa 24 Jadi Kamu Lihat Bahwa Manusia Dibenarkan Karena Perbuatan Perbuatannya Dan Bukan Hanya Karena Iman Bukan Hanya Karena Iman Pada Itu Ajaran Lutr Hanya Oleh Iman Ajaran Kita Pertentangan Dengan Kata Kata Lutr Ya Nggak Ada Solah Fide Iman 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 Tambah Iman 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 Jadi ajaran reformai protesan itu bertentangan Dan alkitab itu sendiri Dan biasanya mereka mengutip banyak dari Ephesus 2 ayat 8-9 tadi Kebanyakan mereka itu Padahal harus dibaca dari 8-10 Ephesus 2 itu Tolong baca kan Ephesus 2 ayat 8-10 Ayat 8-10 Sampai 10 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegangkan diri Ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Nah kita buatan Allah karena iman diciptakan dengan kuasa tadi Dengan kasih karunia Untuk apa kita dibuat Dibuat baru maksudnya Untuk apa Terus Karena kita ini dibuat Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Nah ini Jangan hanya diubah baca ayat 8 dan 9 saja Ada melanjutannya Kalau kita diciptakan baru Hidup kita jadi baru Perbuatan kita jadi baru Kita menunjukkan tingkah laku cinta kasih Terus kan Ayat itu Ayat 10 Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Yang mau Supaya kita hidup di dalamnya Jadi dalam apa Dalam perbuatan baik tadi Jadi menurut Alkitab Antara iman dan perbuatan baik itu Tidak ada Pertentangan Bukti iman adalah Perbuatan baik Tapi bukan perbuatan baik itu sendiri Yang menyelamatkan Iman kita Menyatu dengan Kristus Yang memunculkan perbuatan baik Gitu loh Karya roh kudus dalam kita Yang memunculkan perbuatan baik Jadi antara iman Dan perbuatan baik Menurut Alkitab Tidak ada pertentangan Terus Bagaimana dengan akal Apakah kalau kita punya iman Tidak usah kundangkan akal Nah disini Permasalahan gereja barat Yang tidak dimiliki oleh gereja timur Gereja barat adalah rumah katolik dan matastra Yang munculnya di barat Dimana mereka mengikuti filsafat pelatuh Dimana menurut filsafat pelatuh Dunia ini Ada dunia jasmani ini Dan dunia supernatural Dunia natural Dan dunia supernatural Nah antara dunia natural Dan supernatural Ini ada analogi Kita bisa Membandingkan yang supernatural Dari pengetahuan kita Tentang yang natural Karena apa Dikatakan dalam Roma pasal 1 Ayat 19-20 Nah ayat 20 lah Roma 1-20 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu Kekuatannya Yang kekal dan keilahinnya Itulah supernatural itu Dapat nampak kepada pikiran Dari karyanya Nah itulah yang natural itu Sejak dunia diciptakan Nah menggunakan sistem ini Akhirnya Thomas Aquinas terutama Dan orang lainnya Kafein dan Luther Mengatakan kita bisa Membuat analogi Keberadaan Allah Melalui analogi Yang dalam alat ini Akhirnya mereka membuat Membuat gambaran-gambaran Makanya banyak orang mengatakan Oh terutu Gantung seperti matahari Ada sinarnya Ada bulat Ada bulatnya Ada panasnya Kayak gitu kan Itu namanya analogi Keberadaan Itu matahari Bukan alat Itu bukan terpunggal Oh terutu Gantung seperti telur Ada kulitnya Ada putihnya Ada kuningnya Itu bukanlah terpunggal Itu telur Inilah kalau dalam ilmu Kepuluhas namanya Analogia entis Analogia keberadaan 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 yang jaslan ini Digunakan untuk Membuat analogi Dengan yang Yang tidak ketemu Makanya bingung Orang mencari Karena mereka salah Menggunakannya Itu katolik Nah peraturan Tidak mau menggunakan itu Kalau tidak firman Tidak Karena soal Idinya tentang Solah skriptu Skriptur Gimana ajaran Ajaran selesai skriptur Itu benar-benar Kita baca Yudah 1 Ayat 9 Yudah 1 Ayat 9 Tetapi berkata Kiranya Tuhan Tuhan menghargai engkau Coba cari Dimana dalam perjanjian lama Ada ceritanya Iblis rebutan mayat Musa Dengan Mikael Ada gak itu dalam perjanjian lama Tidak ada Tidak ada Ayat 14 Juga tentang mereka Henok Keterunan ketujuh dari Adam Telah bernubuat katanya Sesungguhnya Tuhan datang Dengan beribu-ribu orang kudusnya Ada gak ceritanya dalam hal kita Perjanjian lama Tidak Poin saya gini Skripturanya para rasul Jaman itu apa PL PL Karena PB belum ada Ya kan Nah kalau skripturanya Para rasul Tidak ada PL Ternyata ada Ayat yang digutip Bukan dari PL Tau gak Ayat 9 Dari mana Dari kitab yang namanya Kenaikan Musa Saya punya kitab Dan yang 14 itu Dari mana Dari kitab namanya Kenaikan Heno Saya punya juga kitab itu Saya baru baca kemarin Itu dari Masal 1 atau apa Dari kitab Heno Loh Kalau rasul Yudha Yudha Sajinya Yakubus ini Mengutip sesuatu Yang bukan dalam Perjanjian lama Berarti mereka percaya Sola skriptura Sola skriptura Enggak Sudah Skripturanya orang Perjanjian lama Bukan itu Mereka berani Mengutip itu Berarti ajaran skriptura Itu karangannya Luter Bukan ajarannya Alkitab Sola skriptura Sola skriptura Sola skriptura Hanya oleh kitab suci Saja Kitab suci Orang Yahudi Itu adalah Perjanjian lama Lama Yudha Berani mengutip Ya bukan dari Perjanjian lama Tradisi Yahudi Jadi kitab itu Kitab apa Apokrifat Apokrifat Saya punya Lutuh Mau baca Silahkan datang ke sana Ada itu kitab Jadi diakui kebenarannya Dulu Ya Sejauh itu Dikutuk Membuat poin Benar atau tidak Kita tidak tahu Namanya Apokrifat Tapi kitab itu Tidak di Ganondan Makanya Mereka Tidak percaya Ada ajaran Sola skriptura Karena mau menutip Sesuatu dari Yang bukan skriptu Skriptura Yang bukan kitab suci Jadi para rasul Berani ya Memang ambil itu Ya memang Bukan ajarannya Para rasul Bukan orang protesan Para rasul Para rasul Tidak di Dikunggung oleh Ajaran luter 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 Perluman ada Jadi para rasul Yakin dong Yang ayat-ayat itu Benar Ya bisa saja Pas itu Tapi apa seluruhnya Tidak Karena isinya Banyak mitologi Juga saya baca Sudah itu Tentang perbincangan Tentang Itu ya Bikin bingung Baca itu saya Agak karuan Gitu ya Nah Jadi maksud saya Kalau begitu Ketika kita berbicara Tentang Kalau protesan Kalau protesan Menggunakan analogia Fidei Yaitu Alkitab Menerangkan Alkitab Karena apa Karena ajaran luter Mengatakan Hanya solat struktur Tadi Sehingga akhirnya Pendekatannya Tentang kebenaran Itu Sifatnya Sifatnya Tektualis Tekstualis Hanya dari Teks Dan semuanya Dari sini Aja Analogia Entisnya Katolik Itu dari Plato Terus Analogia Analogia Fidei Analogia Iman Ini analoginya Dari sana Ya dari Kitab Suci Itu ya Dari Akademis Kalau Terus Tidak Para Bapak Gereja Para Rasul Bukan Begitu Pendekatannya Pendekatannya Mendekati Allah Itu Bukan Dengan Otak Dengan Intuisi Batin Yang Sudah Dibersihkan Pendekatannya Bukan Natural Dan Supernatural Pendekatannya Adalah Yang Diciptakan Dan Yang Tidak Diciptakan Yang Natural Diciptakan Yang Supernatural Diciptakan Karena Iblis Setan Menekat Diciptakan Juga Nah Allah Itu Bukan bagian Yang Diciptakan Bagaimana Kita Bisa Membuat Analogi Dari Yang Diciptakan Dengan Yang Diciptakan Entah Itu Supernatural Ata Natural Sama Diciptakan Oleh Karena Itu Ketika Para Rasul Ini Berteologi Pun Bukan Karena Filsawat Tapi Perjumpaan Langsung Dengan Cahaya Ilahi Coba Coba Kita Lihat Di Dalam Yohanes Pasal 1 14 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Diantara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliannya Sebenarnya Bukan Kita Sebenarnya Kami Kita 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 Lihat Kemulian Dan Kami Maksudnya Para Rasul Telah Melihat Kemuliaan Kemuliaan Siapa? Kemuliaan Firman Itu Kapan Mereka Melihat? Matius Pasal 17 Ayat 1 Dan 2 6 Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Naik Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Disitu Mereka Sendiri Saja 2 Lalu Yesus Berubah Rupa Di depan Mata Mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakainya Menjadi Putih Bersinar Jadi Siapa Yang melihat Kehilangan Yesus Makanya Bukan Kita Bukan Kami Bukan Kita Tapi Kami Yang melihat Itu Para Rasul Ini Tiga Ini Makanya Yohanes Mengerti Kehilangan Yesus Bukan Dari Spekulasi Dari Pengalaman Selesai Bukan Dari Spekulasi Ngumpulin Ayat Ini Ayat Belum Ada Ayat Dari Mana Ya kan Perjanjian Baru Belum Ada Dia Melihat Dari Pengalaman Perjumpaan Petrus Juga Mengakui Yang Sama 2 Petrus 1 Ayat 14 15 Sebab Aku tahu Bahwa Aku akan Segera Menanggalkan Ayat 15 Tetapi Aku akan Berusaha Supaya Juga Sesudah Kepergian Ku itu Kamu Selalu Mengingat Semuanya Itu Aku tidak Mengikuti Dongeng Isapan Jempol Betul 2 Petrus Betul Jangan Salah Oh Ya Ayat 16 Ayat 16 Coba 2 Petrus 1 16 Sebab Kami Tidak Mengikuti Dongeng Isapan Jempol Manusia Bukan Mengikuti Jongeng Bukan Mengikuti Teori Bukan Mengikuti Filsafat Tapi Ketika Kami Memberitahukan Kepadamu Kuasa Dan Kedatangan Tuhan Kita Yesus Kristus Sebagai Raja Tetapi Kami Adalah Saksi Mata Saksi Mata Dari Kebesarannya Bukan Spekulasi Saksi Mata Dari Kebesarannya Dan Teruskan Kami Menyaksikan Sebagaimana Ia menerima Kehormatan Dan Kemuliaan Kapan Teruskan Ketika Datang Kepadanya Suara Yang Dari Yang Maha Mulia Yang Mengatakan Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanya Aku Perkenan Ini kan Menunjuk Pada Semua Yang Sama Di Gunung Tadi Paulus Juga Mengatakan Yang Sama Galatia 1 6 Aku Heran Bahwa Galatia 1 Ayat 15 Dan 16 Tetapi Waktu Ia Yang Telah Memilih Aku Sejak Gantungan Ibuku Dan Memanggil Aku Oleh Kasih Karinanya 16 Berkenan Menyatakan Anaknya Di Dalam Aku Supaya Aku Memberitakan Dia Antara Bangsa Bangsa Bukan Yahudia Berarti Yang Diberitakan Bukan Spekulasi Semberitakan Anaknya Allah Dinyatakan Di Dalam Paulus Berarti Paulus Melihat Anak Allah Ini Kapan Dia Melihat Di Perjalanan Di Damsi Coba Kita Baca Kisah Rasul Pasal 8 Kisah Rasul Pasal 8 Ayatnya Yang Ke Pasal 9 Ayat 3 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 6 Kisah 9 Ayat 3 6 Dalam Perjalanannya Ketika Ia Sudah Dekat Kota Itu Tiba-tiba Cahaya Memancar Dari Langit Mengelilingi Dia 4 Ia Rembah Ketanah Dan Kedengaran Olehnya Suatu Suara Berkata Kepadanya Saulus Saulus Mengapakah Engkau Menganeh Aku 5 Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang Kau Aneh Aku Paulus Juga Melihat Pitus Juga Melihat Yohana Langsung Inilah Mereka Menulis Kenapa Yang Mereka Tulis Jadi Perjanjian Baru Itu Sumbernya Dari Bukan Dari Filsafat Dari Pengalaman Perjumpaan Dengan Kristus Oleh Karena Itu Para Murid Para Rasul Yaitu Para Bapak Kereja Dalam Berteologi Juga Bukan Berspekulasi Mereka Mengalami Itu Melalui Pembersihan Batin Kenapa Karena Dikatakan Dalam Ibrani Pasal 12 14 Kita Baca Ibrani 12 14 Berusaha Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejaran Kekudusan Sebab Tanpa Kekudusan Tidak Seorang Pun Akan Melihat Tuhan Melihat Tidak Bisa Apalagi Bersatu Dengan Dia Sarang Melihat Tuhan Seperti yang Lihat Tepat Rasul Kekudusan Batin Itulah Sebabnya Mengapa Kita Mementingkan Para Rahib Para Bapak Gerija Karena Mereka Orang Menapai Jalan Ini Sehingga Teologi Mereka Bukan Teologi Filsafat Teologi Mereka Dari Perjumpaan Mereka Dengan Gerisa Terspir Itulah Mengapa Penting Orang Karena Orang Nereka Memang Menyucikan Diri Bertemu Itu Teologi Tidak Semua Karangan Sendiri Jadi Ngaco Dak Garuhan Ngerti Ya Inilah Pendekatan Namanya Dalam Terjual Terus Namanya Pendekatan Nepsis Nepsis Itu Berjaga Batin Menyangkal Diri Dari Sekala Yang Dakin Dosa Puasa Dan Akhirnya Hatinya Dipersihkan Oleh Kuasa Kudus Dan Diri Para Orang Suci Mengalami Bertemu Dengan Yesus Dan Pengalamannya Itulah Yang Akhirnya Dituliskan Dan Pengalamannya Itulah Yang Akhirnya Diceritakan Dan Tidak Bisa Salah Kenapa Karena Itu Bukan Spekulasi Itu Perjumpaan Makanya Kita Punya Orang Seperti Simon Sam Teologi Wan Baru Itu Menceritakan Pengalaman Bertemu Dengan Sinar Kemulian Serafim Dari Sarov Orang Rusia Itu Apat 15 Gregorius Dari Nisa Apat 4 Secara Konstan Dalam Gereja Ortodoks Orang Orang Semacam Ini Dan Ajaran Mereka Yang Menjadi Tuntunan Kita Mengapa Kalau Tentang Tertunggal Saja Jelas Sekali Ortodoks Karena Yang Menjelaskan Orang Yang Pertemu Dengan Tertunggal Itu Yang Menjelaskan Orang Yang Secara Baten Lihat Itu Tertunggal Jadi Tidak Keliru Gitu Makanya Pak Nur Dari Mengatakan Setelah Ramah Terangkan Jadi Makin Jelas Sebab Saya Mengikuti Ajaran Mereka Saya Ngarang Makanya Di dalam Ngerja Tertunggal Seorang Kudus Itu Perlu Para Biar Itu Perlu Karena Mereka Yang Menapai Jalan Kekudusan Tidak Spekulasi Ya Nah Disini Kalau Jadi Kalau Gitu Iman Dan Akal Ya Nggak Jadi Masalah Dalam Ngerja Timur Karena Cara Kita Melihat Alam Bukan Dengan Akal Cara Kita Melihat Alam Adalah Dengan Roh Akal Punya Bidangnya Sendiri Roh Punya Bidangnya Sendiri Kalau Mengerti Alam Jangan Dengan Akal Tidak Jalan Sebab Allah Itu Mengatasi Akal Allah Itu Di Atas Akal Allah Itu Roh Melihatnya Harus Dengan Roh Makanya Hanya Orang Serius Yang Jadi Lepas Ya Saya Masih Buta Tapi Setelah Tidaknya Saya Tahu Dan Saya Berusaha Saya Tidak Mengatakan Saya Sudah Jadi Orang Sojeng Maka Ajaran Seorang Memotors Itu Bukan Ajaran Yang Diterimanya Dari Para Rasul Mual Bapak Kereja Nah Inilah Tempatnya Bapak Kereja Dan Kita Selalu Mengingat Itu Ibrani 13 7 Ingatlah Akan Pemimpin Pemimpin Kamu Yang Telah Menyampang Firman Allah Kepadamu Perhatikanlah Akhir Hidup Mereka Dan Contohlah Iman Mereka Ingatlah Pemimpin Kamu Yang Telah Berhidupan Firman Itu Para Bapak Kereja Ingatlah Akhir Hidupnya Berarti Mereka Sudah Mati Contohlah Iman Mereka Sekarang Orang Protesor Takut Pada Orang Mati Dan Udah Bulan Wal Kita Menjaduh Mengingat Ya Gimana Sekarang Iya Kan Kita Terus Kita Mengingat Perhatikan Akhir Hidup Mereka Berarti Sudah Matikan Orang Karena Iman Mereka Ini Pengalaman Mereka Tertulis Dalam Tulisan Tulisan Mereka Yang Disebut Tulisan Tulisan Para Bapak Dari Berija Jadi Kita Bisa Mengerti Alkitab Secara Benar Kalau Mengikuti Orang Yang Sudah Melihat Allah Orang Yang Sudah Mungkinkah Ramallah Kalau kita Mengatakan Mungkin Kenapa Tidak Dan Sudah Dialami Dalam Berija Bukan 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 Hanya Jaman Dulu Yang Orang Saya Kenal Yang Orang Saya Kenal Karena Satu Kota Autos Ada Amerika Romo Kalsio Dia Orang Romania Yang Dipenjarakan Oleh Komunis Selama Petul Tahun Dia Cotakan Pengalaman Melihat Simar Pada Autos Penjara Jadi Bukan Dongeng Orang Orang Yang Saya Kenal Itu Yang Malam Saya Pertemu Beberapa Orang Yang Mengalami Romo Paisius Dari Yunani Romo Kalsio Dari Ormanya Di Amerika Terus Romo Sofroni Dari Inggris Belum Mati Waktu Itu Saya Mendapatkan Banyak Sekali Pelajaran Dari Orang 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 Memang Ortodoksi Pendekatannya Berbeda Sekali Orang Tidak Kedalam Oh Ternyata Pendekatan Teologinya Ortodoks Itu Begitu Bukan Spekulasi Bukan Karang-karangan Orang Tetapi Perjumpaan Akibat Pembersihan Batik Penjaga-jaga Diri Selain Sini Jadi Kalau Gitu Di dalam Percaya Ini Tidak Ada Pertanyaan Konflik Antara Iman Dan Akal Sebab Ketika Kita Berbicara Allah Bukan Akal Yang Kita Gunakan Pengalaman Langsung Dengan Pertanyaan Pertanyaan Selesai Nah Inilah Jadi Untuk Kali ini Kita Berbicara Aku Percaya Ini Fondasinya Ada pertanyaan Sampai Sini Aku Dan Percaya Dulu Berarti Berarti Ini Bukan Hanya Kata-kata Kosong Masing-Masing Kata Punya Pananya Satu Keyakinan Tentang Allah Dan Karyanya Karyanya Itu Mencipta Yang Dicipta Itu Makhluk Yang Kelihatan Manusia Binatang Dan Alam Ini Dan Makhluk Yang Tidak Kelihatan Malaikat Setan Setan Iblis Dan Yang Lain Artinya Kita Berbicara Alam Gaib Nanti Yang Kedua Itu Dari Pasal 2 Sampai Pasal 8 Butir 2 Sampai 8 7 Itu Berbicara Tentang Kristus Turunnya Dari Surga Itu Pasal 2 Butir 2 Karyanya Untuk Keselamatan Manusia Itu Butir 3 4 5 6 Dia Disalibkan Dia Mati Dikuburkan Dia Bangkit Dia Nek Surga Itu Karya Keselamatannya Dan Ketujuh Dia Mengenapi Menyempurnakan Keselamatan Dengan Dia Datang Lagi Membangkitkan Kita Dan Mengangkat Kita Ke Surga Itu Pasal 7 Dia Bangkit Untuk Menurunkan Roh Kudus Supaya Menyalurkan Efek Dari Penembusannya Kepada Kita Lalu Kita Berbicara Tentang Roh Kudus Siapa Aku Percaya Pada Roh Kudus Tuhan Sampai Berhidup Roh Kudus Itu Berkaranya Dimana Dalam Gereja Makanya Mengatakan Percaya Kristus Tanpa Gereja Ya Kamu Tidak Dapat Apa-apa Kita Harus Kembali Ke Gereja Sebab Pengalumnya Dalam Gereja Sebab Disitulah Kita Mendermat Sakramen Perjaman Kudus Dan lain Sebab Karya Karunia Roh Kudus Dikaruniakan Melalui Sakramen Sakramen Ini Nah Ini Yang Menjadi Masalah Dalam Gereja Protes Sakramen Tidak Diakui Buang-buang Itu Sehingga Akhirnya Dia pernah Mengerti Artinya Gereja Yang penting Firman Firman Sakramen Sakramen Maunya Sendiri Juga Kita Berdiri Pada Gereja Yang Satu Kudus Katolik Apa Seluruh Dalam Sakramen Apa-apa Kehidupan Bangun Apa-apa Ibadah Yang Dimulai Dari Baptisan Maka Dikatakan Aku Mengaku Satu Baptisan Mengapa Hanya Baptisan Disebut Karena Itu Pintunya Nanti Ada Yang Lain-lain Aku Mengaku Sabtu Baptisan Satu Ibagi Pengembunan Dosa 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 Itu Tujuhnya Apa Itu Aku Menunggu Akan Kebangkitan Orang 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 Kita Kita Akan Mati Nanti Kita Menunggu Itu Menunggu Mereka Yang Bangkit Menunggu Kita Akan Mati Nah Inilah Kehidupan Itu Dan Kehidupan Yang Kedat Bagaimana Sudah Buter 12 Tapi Biar Kelihatannya Sederhana Isinya Dalam Duktinya Dua Kata-kata Saja Sudah Panjangnya Ditung Cedas Banget Para Rasul Ini Bahwa Bapak Gereja Ini Berhikmat Ini Sudah Yang Komplit Ini Mau Bikin Sendiri Aku Per Cahaya Sudah Deng Komplit Memikin Sendiri Kita Lanjutkan Minggu Depan Selasa Depan Pada Sabtu